Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi pangka dan akar. Diketahui 8 pangka 2 sama dengan titik-titik, maka akar dari 64 sama dengan titik-titik. Yang ditanyakan isilah titik-titik tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mengisi titik-titik tersebut? Kita harus ingat tentang bilangan berpangkat 2. Misalkan untuk A pangkat 2 itu sama dengan apa? Ingat bahwa A pangkat 2 artinya adalah A dikalikan dengan A. Jadi jika ada suatu bilangan dipangkatkan 2, artinya bilangan tersebut dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Dengan demikian, kita lihat untuk 8 pangkat 2 berarti menjadi 8 dikali 8. Kita tahu bahwa hasil dari 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan yang akar? Untuk menyelesaikan yang bentuk akar tersebut, kita harus ingat sifat akar dari A pangkat 2 ini sama dengan A. Jadi akar dari suatu bilangan kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan A. Sehingga untuk akar dari 64 bagaimana? Akar dari 64, maka kita arahkan 64-nya menjadi suatu bilangan dipangkatkan 2. Maka kita tahu bahwa 64 adalah 8 di pangkat 2. Berdasarkan sifat ini, yaitu akar dari A pangkat 2, maka hasilnya sama dengan A. Sehingga akar dari 8 pangkat 2 hasilnya sama dengan 8. Nah, dengan demikian kita dapat mengisi titik-titik yang ini di soal ya. Dengan jawaban yang sudah kita peroleh. Yaitu 8 dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 64. Maka akar dari 64 itu sama dengan 8. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar Sobat Brandly. Salam edukasi.